7 Inisiatif untuk Udara Bersih Jakarta Pertama, tidak ada lagi angkutan umum beroperasi di Jakarta yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi pada tahun 2020. Kedua, mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui pembatasan kendaraan pribadi bermotor. Ketiga, pada tahun 2025 tidak ada lagi kendaraan pribadi berusia di atas 10 tahun yang melintas di wilayah DKI Jakarta. Keempat, mendorong peralihan kemode transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki. Kelima, mewajibkan industri memasang alat monitoring nilai buangan asap industri. Kenam, mengoptimalkan penghijauan pada sarana dan prasarana publik serta mendorong adopsi prinsip green building. Dan yang terakhir, merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Ayo, kita wujudkan Jakarta Cleaner Air 2030! Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kompanya pada bawah pemerintah Luar Kongan. Iopatiants pelayan latiamp NIisha UPG. Kompanya pada bufesi kor Universitas Indonesia, Bapak Dr. Surani Muhammad Tawib, dan kami hormati para pejabat perekaman pemerintah pusat dan pemerintah di arah Provinsi DKI Jakarta serta hadirin undang-undang yang berbelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin dan kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini mari olah di masingan bersama pembacaan pokok-pokok berjajar kerjasama oleh pemerintah yang tetap objekan serta Provinsi DKI Jakarta. Kepadaan kami hormati, Ibu, dan Ibu, dan kami bersiapkan. Perjajar kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Universitas Indonesia, Universitas Nasional, dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia tentang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, objek dan daya tarif wisata, serta perestadian infanibu tiga buparten administrasi kekurangan segitu. Satu, kata-kata bahwa pemerintahan provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai penyelenggaraan perusahaan pemerintah daerah yang mempunyai kemenangan, membuat kebijakan melakukan pengawasan dan pengembangan potensi kepariwisataan. Di daerah, sesuai visi mengujudkan Jakarta, Kota Maju, Lestari, dan Perhimpunan, bahwa pemerintah daerah yang wartanya terlibat dalam kewujudan keberadaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Bahwa pihak-pihak warga unsur mitra pemerintah daerah yang memimpun kesempatan kepariwisataan di provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, khususnya di bagi parten administrasi keutawal sendiri. Bahwa para pihak-pihak untuk melakukan sinergi terhadap pembinaan dan pemerintah daerah kepariwisataan dari sindera khusus Ibu Kota Jakarta, khususnya di bagi parten administrasi keutawal sendiri yang dapat menciptakan kemasyarakat dan mendekatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai menangkan apa para pihak? Buah tujuan. Tujuan perjalanan di perjalanan ini adalah untuk melaksanakan pembinaan dan pemerintah daerah manusia, pembinaan dan pengembangan objek berdaya dari wisata dan pengembangan dan berlastari yang berlumah di dunia. Tiga, objek kerjasama dan polimu. Objek kerjasama adalah percanaan kopasi bidang pariwisata terhitung di materi. A. Materi sadar wisata B. Materi kumanyu wisata C. Pelatih dan berkasa asing C. Pembinaan dan pengembangan industri pariwisata antara lain-lain pelayanan dan pemulaan E. Teknik Pembangsaan industri kreatif E. Perhatikan penumpangan seni kreatif E. Pemasaran berdasarkan teknologi informasi dan pengembangan komitori E. Perhatikan penumpangan seni kreatif E. Perjalanan 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 ini berlaku selama dua tahun dan dikutuk sejauh kita kata-kata maninya ada jalan perjalanan perjalanan ini. Selesai. 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 manusia kita. Jadi kita berharap ada efek, ada kemampuan berkarya dari masyarakat, dari jajaran yang kedua, yang terkait dengan pengembangan perwisahaan. Jakarta akan terus menjadi pintu kebar Indonesia. Paling tidak, kalau kita berkarya sehingga 50 tahun ke depan, kota ini masih tetap menjadi hub untuk masuk luarnya, kegiatan di Jakarta. Dan meskipun diharapkan tidak lagi menjadi ibu kota, artinya kegiatan pariwisata non-pemerintah itu harus kita dan masalah lebih intensif. Karena kita berharap makinnya potensi pengembangan perwisahaan bisa dilakukan dengan sangat baik dan menyebabkan kegiatan kerjasama ini. Saya perlu garis bawah ini, para sekalian ini. Kedatangan masyarakat internasional dari Indonesia itu punya komponen nature, culture, dan lain-lain. komponen culture itu dominan. Jakarta ini, alhamdulillah, kita punya dua-duanya. Nature-nya ada di pulauan seribu, culture culture-nya ada di kerja rata. Kita harus menyiapkan secara baik, bukan saja tempat-tempat kegiatan wisata, tapi tentu orang-orang yang akan menolak kegiatan dari wisata. Karena kita menyadari konsis, pada akhirnya ini soal manusia. Dan kita berharap sistem pendidikan kita juga, itu memungkinkan untuk membuat keluarga kita lebih bisa menyapa pada masyarakat internasional. Kita menyadari, Pak, kalau setelah kejalanan negeri asing datang di sebuah tempat yang terduduknya bisa berkomunikasi dengan kita, itu repotnya luar biasa. Tapi kalau dalam sebuah kota yang terduduknya bisa berkomunikasi, kita pun merasa termudah. Jadi bagus sekali, kita berharap lewat kerjasama ini, nanti Universitas Indonesia, Universitas Nasional, dan BPD, PHRI. Nanti kita bisa, kalau sama-sama, kembangkan kegiatan-kegiatan untuk mendorong perkembangan khusus pariwisata khususnya. Dan khusus di Kepulauan Singapur, karena ini sudah menjadi salah satu agar kita harus fasilitasi dan memanfaatkan. Kalau jadi itu, ada pertanyaan, ada potensi superdaya yang bisa diatomasikan di sini, dan harus kita menyatakan kegiatan dan kegiatan dan kegiatan. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada dua orang yang terlibat, dan juga asosiasi. Kalau asosiasi bawa pengalaman, bawa ke praktek-praktek lapangan, kampus membawa bagaimana bisa dual framework itu bisa dipakai di sini, dan best practice dari berbagai tempat yang dikumpulkan untuk bisa ditempatkan ke Jakarta. Itu bagian dari saya yang saya sampaikan. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Mari kita pastikan. Tata tangan ini tidak menjadi sleeping emboinkan. Tidak menjadi aktif. Jadi sesudah ini, langsung gerak, langsung kerja. Itu dari saya. Terima kasih. 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 Terima kasih.